Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, sehat Sebelum kita mulai, saya mau cek sound apakah suara saya cukup terdengar jelas Suara saya cukup jelas ya? Jelas Jelas Ustadz Terima kasih, terima kasih banyak, seakan jazilan Saya para hadirin, mereka akan Allah SWT dimana pun berada Semoga senantiasa dirahmati oleh Allah SWT dimana dan segala urusannya Dan juga semoga dilancarkan rencana dan juga planningnya Semoga kita semua termasuk daripada orang-orang yang beruntung dan mampu bersyukur Saya diberikan sabar dalam menghadapi semua cobaan dan juga semua problematika yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita semuanya Baik, hadirin maka Allah SWT Hadirin teman-teman ini berada juga cerah cuaca di pagi hari ini Kita awal ingin baca basmalah bersama-sama yang beragama Islam Bismillahirrahmanirrahim Baik Baik, kita mulai dengan mungkin sedikit bercerita atau sedikit tentang selayang pandang daripada ilmu Ma'ani Saya ingin menceritakan tentang ilmu Ma'ani Merupakan ilmu bagian daripada ilmu Balagah Yang terdiri pada tiga instrumen Itu adalah ilmu Ma'ani Kedua adalah ilmu Bayan Yang sudah kita pelajari di bulan yang lalu ilmu Bayan Dan juga yang terakhir ilmu Badik Insya Allah nanti akan kita pelajari bersama di next pertemuan Dan pada pertemuan hari ini kita fokus kepada ilmu Ma'ani Insya Allah ini adalah ilmu yang menarik Dan ini dari kitab Joharul Maknun Joharul Maknun merupakan kitab yang fenomenal Dan mungkin bagian daripada kita sudah pernah belajar ilmu Joharul Maknun Ini ma'lumah Joharul Maknun Nazomanya tidak terlalu banyak Sekitar 291 nazoman Nah kemudian di bagian yang baik pertama Atau nazom pertama Sampai baik ke 147 Itu membahas tentang ilmu Ma'ani Jadi hampir separuh Lebih Separuh lebih Daripada kitab Allah Nazom Joharul Maknun Itu membahas tentang ilmu Ma'ani Dan pada kesempatan hari ini kita bahas Slide sudah di-share semuanya ya Sudah dapat semuanya Dan juga PDF-nya Dan saya share disitu Terjemah daripada Joharul Maknun Lalu slide yang berupa PDF Disitu untuk mempermudah untuk mempelajari Dan juga ada skemanya yang sudah saya share Dan kalau Para hal diri teman-teman Saya panggil teman-teman saja Teman-teman disini Sudah melihat slide-nya Saya ingin bertanya Slide-nya itu lumayan banyak atau sedikit ya? Lumayan banyak ya? Banyak Ustaz Sebenarnya materinya tidak banyak Itu karena dijadikan slide saja Jadi akhirnya kelihatan banyak Jadi silahkan dibaca-baca slide-nya itu Sambil iseng-iseng saya baca Dan juga saya buat slide-nya itu Dan itu masih belum saya cantukkan Masih ada sebenarnya satu slide Yang tidak saya share Yang berupa contoh-contoh Nanti bisa dibagikan Setelah pelajaran selesai Insya Allah nanti Atau nanti sambil saya terangkan Dengan menggunakan zoom ini Untuk contoh-contohnya Karena kalau dimasukkan contoh-contohnya Di slide itu tidak cukup Dan harus nambah slide lagi Padahal sudah ada 200 Hampir 300 halaman slide Yang sudah dibagikan Termasuk juga PDF yang sudah ada Ringkasan daripada ilmu Ma'ani Baik Ilmu Ma'ani ini merupakan ilmu Yang memiliki objek Yang sudah diketahui Jadi Saya juga masih belum sempat Untuk share Daripada Ketikan Saya Yang berupa Layang pandang Daripada ilmu Ma'ani Tapi setidaknya Sudah saya ringkas Di sebagian Di ringkasan Daripada ilmu Ma'ani Yang sudah dibagikan Ke teman-teman Semuanya Baik Ilmu Ma'ani Itu adalah Ilmu yang membahas Tentang Kalau secara bahasa Baik Saya share dulu Mohon izin untuk share Sudah terlihat Sudah terlihat Baik Semoga sudah terlihat Sudah terlihat ya Ini juga materi yang sebelumnya Saya masukkan di slide Tapi kemudian karena slide-nya cukup panjang Saya potong saja Dan disini Nanti saya share juga Ke para Partisipan Teman-teman semuanya Jadi ada beberapa Yang belum saya share Karena untuk efisiensi Daripada Yang sudah di share Yang sudah banyak sekali Baik Jadi secara bahasa ilmu Ma'ani Itu berasal dari kata Al-makna Al-makna Kalau dalam bahasa Indonesia Itu artinya adalah Arti Atau Diartikan juga Dengan makna sendiri Atau bahasa serapan Dalam bahasa Indonesia Secara istilah Itu adalah ilmun Jadi yang dinamakan ilmu Daripada ilmu Ma'ani Ini adalah ilmu Yang digunakan Untuk mengetahui Hal ihwal lahfat Yang sesuai dengan Tentukan situasi dan kondisi Jadi ilmu ini Adalah berkaitan Dengan Orang Dan juga Dengan kalimat Serta Berkaitan Dengan Kalam Tidak ada kalimat Ada kalam Ada yang namanya Mutakaling Nah ilmu Ma'ani Ini menjelaskan Tentang Hal ihwal Lahfat Yang sesuai dengan Tuntunan Situasi Dan juga kondisi Jadi mungkin Sebagian daripada kita Sering setiap hari itu Berkomunikasi Dengan sesama teman Saudara keluarga Atau sanak Pamili keluarga Itu berkomunikasi Kadang-kadang Tidak menggunakan Lahfat yang jelas Tapi bisa dipaham Oleh Orang yang diajak Bicara Nah ini adalah bagian Daripada ilmu Ma'ani Kadang-kadang ketika ditanya Dimanakah kamu Kemudian kita menjawab Disini Tanpa menyebutkan Saya disini Ini adalah bagian Daripada pembahasan ilmu Ma'ani Yang nanti akan kita bahas Tentang Yang disebut dengan Pembuangan Musnad ilaih Ataupun Pembuangan musnad Yang seharusnya ditanya Dimana kamu Jawabnya adalah Saya disini Tapi kita sering menjawab Disini Atau sering kita kemudian Berkomunikasi dengan orang lain Dengan mengatakan Pergi Pergi artinya Pergilah kamu Tapi kemudian Dengan menggunakan Kata-kata pergi saja Sudah bisa dipaham Dan itu yang disebut dengan Ilmu Ma'ani Dan itu disampaikan Dengan cara-cara Yang sesuai dengan Tuntutan kondisi Dan juga Dengan ikhwal Dalam redaksi yang lain Sebutkan ilmu Ma'ani Namakan ilmu Ma'ani Adalah pokok-pokok Atau dasar-dasar Untuk mengetahui Tata cara Menyesuaikan kalimat Dengan konteksnya Sehingga cocok dengan Tujuan yang dikandaki Jadi tujuan daripada Ilmu Ma'ani adalah Menyampaikan Apa yang dikandaki Oleh mutakalim Pada mukhotob Orang yang diajak bicara Sejelas mungkin Atau kalaupun Tidak tanpa secara Lohir Tapi secara mana Bisa ditangkap oleh Mukhotob Orang yang diajak bicara Ini adalah Inti daripada Ilmu Ma'ani Baik Langsung kepada Pembahasan Tujuan ilmu Ma'ani Tujuan ilmu Ma'ani Oleh ulama'abalaghah Lebih spesiknya adalah Ulama'ilmu Ma'ani Itu menjelaskan Bahwasannya Tujuannya Tentu Daripada ilmu Ma'ani Adalah Untuk mengetahui Hal ihwal Daripada muktaudul lahir Ataupun muktaudul ma'ana Yang ada di dalam Sebuah lafad Dalam bahasa Arab Pada awalnya Ilmu Ma'ani ini Objek utamanya Adalah Al-Quran Dan juga As-Sunnah Ataupun hadis nabi Namun Kebelakang Semakin kesini Ilmu ini Kemudian Dipelajari Tidak hanya Untuk kemudian Memahami Al-Quran dan hadis Tapi juga untuk Membuat syiir Membuat perusaha Membuat Fungsi Membuat kata-kata Yang indah Maka digunakan Ilmu Ma'ani ini Kadang-kadang Di dalam ilmu Ma'ani ini Ada Pembuangan Atau disebut dengan Hazaf Ada juga yang namanya Penyebutan Atau disebut Zikr Atau ada juga Yang disebut dengan Pemisah Dipisahkan Atau disebut juga Penyambungan Atau ada juga Namanya Iltifat Iltifat adalah Membalikkan Alias berpindah Dari satu Bentuk kata ganti Kepada bentuk kata ganti Yang lainnya Ini adalah Bagian daripada Ilmu Ma'ani Tujuan utamanya Tentu Agar tidak salah paham Orang yang Bicara Oleh orang yang Berbicara Kalau dalam konteks Al-Quran dan Dua hadis Maka orang Yang belajar Al-Quran dan hadis Tidak salah paham Di dalam memahami Al-Quran dan hadis Sehingga Menghasilkan Pemahaman Yang kafah Yang tamah Dan juga Pemahaman yang lurus Faedah ilmu Ma'ani Di sini Itu tentu Pertama adalah Al-Quran dan hadis Akan kita pahami Dengan ilmu Ma'ani ini Akan kita pahami Betapa indahnya Al-Quran dan hadis Disusun Yang menunjukkan Bahwasanya Itu adalah Ayat Al-Quran Bukan kalam Daripada manusia Ataupun makhluk Karena susunan-susunan Itu sangat indah sekali Dan itu bisa dipahami Dengan menggunakan ilmu Ma'ani Dalam ayat Al-Quran Terim sering disebutkan Namanya musnad Tidak disebutkan Musnad ilah Atau sebaliknya Disebutkan musnad ilah Tidak menyebutkan musnad Kadang disebutkan Yang namanya Domir mutakallim Berpindah kepada Domir khitob Ataupun domir khitob Pada domir mutakallim Atau dari gaib Menuju kepada Menuju kepada Mukhotob Misalkan di dalam Suat Al-Fatiha Yang sama-sama kita Tahu semuanya Dalam contoh Misalkan Ayat keempat Atau ayat kelima Tergantung daripada Menghitung ayatnya Apabila Bismillah dimaksudkan Pada ayat pertama Berarti ayat kelima Kalau misalkan Tidak dimasukkan Kedalam ayat Maka Termasuk Ayat yang keempat Pada ayat Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Disitu Iyakah kepadamu Ya Allah Kami Na'budu Menyebah Waiyaka dan kepadamu Ya Allah Hanya Kepadamu Ya Allah Nasta'in Kami Meminta pertolongan Padahal Di awal Daripada ayat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yamuddin Dari 1, 2, 3, 4 Itu menggunakan Dhamir Yang namanya Dhamir Gha'id Adias memposisikan Allah SWT Adalah Sebagai kata ganti Orang ketiga Namun pada ayat kelima Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Berganti kepada Makhutub Ya kaya Allah Ya kaya Allah Hanya kepadamu Ini nanti ada sir-sir Ataupun ada rahasa resya Kemenapa Kemudian Didahulukan Yang namanya Makhul Atau disebut dengan Muktadah Al-Ma'na Jadi disebutkan Makhulnya terlebih dahulu Iyaka na'budu Untuk menunjukkan Al-Hasr Ataupun Al-Qasr Nanti akan kita bahas Di dalam pembahasan Di dalam ilmu ma'ani ini Maka Kalau dikatakan Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Iyaka bermakna Hanya kepadamu Hanya kepadamu Ya Allah Na'budu Kami menyembah Ada kata-kata Ada kata-kata Yang disebut dengan Khasr Karena mendahulukan Makhul Daripada Fi'il dan fa'in Nah disini Peletak dasar Daripada ilmu ma'ani Itu adalah Berawal daripada Masa dinasti Abashiyah Dinasti Abashiyah Itu ada dinasti Setelah Bani Umayyah Atau Daulah Umayyah Kemudian Daulah Abashiyah Digantikan Daulah Abashiyah Daulah Abashiyah Ini berpusatnya Adalah di Baghdad Ini di Irok Kalau sekarang ini Dulu pada Zaman Abashiyah ini Terkenal para Khalifah Khalifah Di antaranya Khalifah Harun Arashid Itu bagian daripada Khalifah Abashiyah Kita baca sejarah Kalau misalnya kita Baca sejarah Daulah Abashiyah Merupakan salah satu Daripada Daulah Yang memiliki jasa besar Di dalam pengembangan Agama Islam Alias ilmu-ilmu Islam Di sana Ada yang namanya Perkustakaan Dulu namanya Baitul Hikmah Nah sekarang Jejaknya Sudah tinggal Kenangan-kenangan Tidak ada Jejaknya Karena pada waktu dulu Perjalanan Daripada Zaman Kemudian ada Perang Salib Dan lain sebagainya Banyak-banyak Kemudian Khazanah keislaman Yang kemudian hilang Baik kita tidak fokus Di situ Yang jelas Ini dimulai Daripada Di situ Di antara Ulama Ahli bahasa Dan juga Ulama-ulama Yang biasa Kemudian Berperan Di bidang Ilmu Arud Ataupun ilmu Qafi Yang sudah kita pelajari Di bulan-bulan yang lalu Tentang Daulah Aulud Ataupun Qafi Ilmu Arud Ilmu yang menjelaskan Tentang Tata Daripada Nada Kemudian Menjelaskan Daripada Lagu-lagu Dalam Atus Syiir Di dalam Bahasa Arab Itu Yang menjadi Populer Dipopulerkan Pertama oleh Al-Syeikh Atau Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi Nah Dan ilmu Ma'an ini Berawal dari Situ Dari yang namanya Imam Khalil Bin Ahmad Al-Faruhidi Kemudian setelah itu Dilanjutkan Pada generasi setelahnya Menjadi ilmu yang lebih spesifik Yaitu ilmu Ma'ani Yaitu adalah Disebut dengan Orang yang Mengawalinya Yaitu adalah Muhammad bin Al-Musanna Muhammad bin Al-Musanna Itu adalah Dalam sejarah Abu Ubaidah bin Musanna Namanya Abu Ubaidah bin Musanna Yang wafat Tahun 211 Hijri Ini salah satu Daripada Murid Dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi Yaitu adalah Ulama Yang menemukan Ilmu Arud Ataupun Ilmu Kuwafi Ataupun Ilmu Al-Fawasil Ilmu tentang Lagu Si'ir Ataupun Ilmu tentang Naqam Itu adalah Imam Khalil bin Ahmad Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi Ini juga adalah Merupakan guru Daripada Imam Sibawai Yang kemudian Dikenal Menjadi Salah satu Pelopor Daripada Ilmu Nahwu Jadi Ada Madrasa Kufah Ada Madrasa Basrah Dalam ilmu Nahwu Dan ilmu Soraf Itu adalah Madrasa Kufah Dan Madrasa Basrah Dan Ia adalah Memiliki Tokoh-tokohnya Dan semuanya Adalah murid Daripada Imam Khalil bin Ahmad Al-Faruhidi Madrasa Kufah Di Pelopori Al-Imam Mekesai Madrasa Basrah Al-Imam Sibawai Dan sama-sama Ini merupakan Imam-imam Ataupun Yang berjasa Di dalam Pelajaran Ataupun Di dalam Mengembangkan Ilmu Bahasa Dalam Konteks ini Adalah Nahwu dan Soraf Dan kemudian Berlanjut terus Sampai akhirnya Ada yang namanya Syekh Abdul Qahir Al-Jurujani Yang wafat Pada 471 Hijriah Yang kemudian Mulai sekitab Asrar Balagah Dan Dalai Yang itu merupakan Tunggak Awal daripada Berkembangnya ilmu Ma'ani Semakin besar Hingga akhirnya Sampai Kepada Imam yang memiliki Kemampuan Membuat Malzaman Yang kita pelajari Pada kesempatan hari ini Yaitu adalah Jawur Lemakun Yaitu adalah Imam Abdul Yang namanya adalah Imam Al-Akhbari Imam Al-Akhbari Merupakan Imam Di dalam Bidang Ilmu Ilmu bahasa Khususnya adalah Ilmu Balagah ini Masya Allah Kita belajar pada Kesempatan hari ini Tentu sumber pengambilan Selanjutnya Sumber pengambilan Daripada ilmu Ma'ani Ini adalah Ilmu Ini berasal Dari Al-Quran Dan juga As-Sunnah Kemudian berkembang Menuju Kepada Peradaban Sastra Saklofah Al-Islamnya Kemudian Bahasa Arab Yang menjadikan Tikal bakal Daripada Adanya ilmu Ma'ani Objek pembahasannya Adalah Bahasa Arab Yang merupakan Tujuan-tujuan Yang dimasukkan oleh Mutakalim Sehingga Menjadikan kalimat Itu berisi Bisa menyampaikan Maknanya Dengan bahasa Yang halus Istimewa Membuat kalimat Tersebut Sesuai dengan Konteksualnya Dan hampir Yang namanya Ilmu Ma'ani Ini Hampir Sama Persis Dengan ilmu Nah'u Tapi tidak Sama betul Tapi persis Mirip-mirip Serupa Tapi tidak sama Dengan ilmu Nah'u Maka kalau kita Membahas tentang Kaedah-kaedah Ilmu Nah'u Ini tidak banyak Yang berbeda Dengan ilmu Ma'ani Karena ilmu Ma'ani itu Mirip dengan Ilmu Nah'u Maka kalau kita Membahas musnat Ada musnat Ileh Kemudian ada Namanya Mahmul Ataupun Mahmul Aleyh Atau kita Membahas tentang Qasr Atau Hasr Atau kita Membahas Tentang yang namanya Fi'il Fa'il Kita ada Qobar Itu adalah Masuk bagian Daripada Ilmu Yang dibahas Sudah di dalam Ilmu Nah'u Baik Kita belum Daoroh Ilmu Nah'u ya Nanti insyaallah Kalau misalkan Ada kesempatan Nanti mungkin Di bulan-bulan Selanjutnya Ada Daoroh Ilmu Nah'u Mungkin Imriti Atau Alfiah Atau Mungkin Diawali Dengan Jurumiah Nanti Akan Ada Jadwal Yang Insyaallah Khusus Untuk Ilmu Baik Ini adalah Terkait Dengan Slide Yang pandang Daripada Ilmu Ma'ani Baik Kita Akan Membahas Selanjutnya Kepada Slide Ataupun Kepada Materi Selanjutnya Namun Sebelum Kita Melajukan Pada Materi Slide Ataupun Langsung Pada Menginjak Pada Nawaman Juhar Meknun Daripada Ilmu Ma'ani Maka Dipersilahkan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Berkenaan Dengan Ilmu Ma'ani Ini Kan Bagian Daripada Ilmu Balah Sementara Kita Tahu Ilmu Balah Itu Ada Tiga Usurnya Ada Bayan Ma'ani Dan Bade Itu Apakah Ketiga-tiganya Ini Saling Berkaitan Atau Berdiri Sendiri Sehingga Misalkan Kalau Kita Tidak Paham Ilmu Bayan Misalkan Pasti Tidak Akan Paham Dengan Ilmu Ma'ani Atau Bisa Dipahami Secara Parsial Begitu Masing-masing Fundnya Ini Itu Barangkali Ustaz Yang Saya Tanyakan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Atas pertanyaannya Itu Sebenarnya Sudah Saya Sampaikan Atau Sudah Saya Buat Di slide Kita Bahas Tapi Tidak Apa Kita Sedikit Ulas Pertama Tentang Apakah Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Itu Saling Berkelindan Artinya Tidak Bisa Dipahami Secara Parsial Itu Harus Dipahami Secara Bersamaan Bersama-sama Tidak Bisa Dipisahkan Ilmu Ma'ani Ilmu Badik Ilmu Bayan Ini Adalah Salah Satil Kunun Yang Tercakup Di Jauh Artul Magnun Dan Jauh Artul Magnun Adalah Ilmu Balawah Balawah Ini Mencakup Tiga Mana Termasuk Jauh Artul Magnun Apakah Kalau Misalnya Kita Belajar Ilmu Ma'ani Tidak Belajar Ilmu Bayan Tidak Belajar Ilmu Badik Kemudian Kita Tidak Bisa Memahami Al-Quran Dan Hadis Bisa Memahami Ilmu Ma'ani Daripada Al-Quran Dan Hadis Tapi Tidak Bisa Memahami Badik Tidak Bisa Memahami Bayannya Jadi Kalau Kita Memahami Parsial Daripada Ilmu Bayan Ilmu Badik Ilmu Ma'ani Kita Bahami Salah Satu Sajalah Misalkan Kita Akan Bisa Menggunakan Langsung Langsung Bisa Kita Praktekkan Alias Ini Ada Ilmu Praktis Jadi Kalau Langsung Dipahami Satu Ilmu Ma'ani Maka Kita Akan Memahami Makna Makna Yang Ada Dalam Al-Quran Dengan Ilmu Ma'ani Tapi Sayangnya Kita Tidak Akan Memahami Badik Ataupun Bayannya Artinya Tidak Harus Pahami Semuanya Bareng Tentu Ini Adalah Memiliki Objek Masing-masing Kalau Kita Bahas Di Dalam Ilmu Bayan Itu Kan Yang Disebut Di Kemarin Di Pas Waktu Bulan Yang Lalu Tentang Ilmu Bayan Mungkin Sudah Didenar Langsung Daripada Pemateri Atau Mungkin Sudah Baca Ilmu Bayan Ilmu Bayan Itu Kan Kalau Kita Artikan Ada Ilmu Yang Mempelajari Tata Cara Mengungkapkan Ide Atau Perasaan Dengan Berbagai Macam Bahasa Bersifat Imaginatif Atau Majas Bersifat Semukiasan Yang Mana Bahasa Bahasa Itu Mungkin Ada Bahasa Bahasa Yang Tidak Formal Atau Bahasa Informal Maka Kita Mengenal Namanya Majas Istiaro Ada Dakhiliyah Ada Majas Murusal Itu Adalah Bagian Wilayah Daripada Ilmu Bayan Yang Majas Majas Kayak Gini Ini Tidak Bisa Kemudian Dipahami Dengan Ilmu Ma'ani Berbeda Artinya Kalau Majas Majas Itu Menggunakan Ilmu Bayan Kalau Ilmu Ma'ani Yang Dibahas Itu Adalah Mempelajari Tata Cara Mengungkapkan Jadi Bagaimana Kita Mengungkapkan Sebagai Mutakele Mengungkapkan Kepada Mukhotop Orang Yang Bicara Sehingga Yang Dia Bicara Memahami Apa Yang Kita Maksud Tidak Salah Faham Baik Itu Disebutkan Secara Tekstual Atau Tidak Disebutkan Alias Secara Kontekstual Saja Akan Bisa Fahami Itu Adalah Yang Menjadi Wilayah Dari Ilmu Ma'ani Sedangkan Kalau Ilmu Badik Itu Adalah Bagaimana Caranya Kita Memperindah Kata Kalimat Baik Dari Segila Faham Ataupun Maknanya Biasanya Badik Ini Digunakan Untuk Menyesalkan Sair Ataupun Nalom Sipuntal Semuanya Bayan Ma'ani Masuk Di Dalam Sair Dan Masuk Dalam Nalom Badik Ini Bagaimana Menyampaikan Dengan Indah Kalau Misalnya Kita Sebut Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Kita Sebutnya Dengan Bahasa Peribahasa Misalkan Ada Musuh Di Dalam Selimut Itu Musuh Di Dalam Selimut Maksudnya Bagaimana Teman Yang Kemudian Berkhianat Kepada Kita Tidak Kemudian Musuh Dalam Selimut Itu Adalah Teman Tidur Tidak Itu Disebut Bagian Dari Dalam Menyampaikan Kata Kata Baik Ada Yang Suaranya Putus Putus Ini Sepertinya Di Teman Teman Yang lain Suaranya Cukup Jelas Atau Putus Ya Jelas Ya Baik Mohon Diingatkan Kalau Misalkan Putus Putus Mungkin Kalau Misalkan Sinyal Itu Kita Tidak Bisa Mengkondisikan Nanti Kalau Misalkan Putus Putus Bisa Saya Geser Ke Wota Internet Ataupun Seller Yang Lain Karena Saya Menggunakan YV Sekarang Kadang Kadang Stabil Kadang Tidak 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 Stabil Baik Cukup Ada pertanyaan Lagi Terkait Dengan Selayang Pandang Daripada Ilmu Ma'ani Yang Kita Pelajar Dari Kesempatan Hari Ini Saya Mengingatkan Ini Untuk Sesi Pertama Satu Setengah Jam Berarti Dari Jam Lapan Sampai Jam Setengah Sepuluh Insyaallah Nanti Setelah Itu Diserahat Nanti Jam Sepuluh Mulai Lagi Sampai Jam Setengah Dua Belas Diserahat Kemudian Nanti Jam Satu Sampai Jam Setengah Tiga Insyaallah Akan Seperti Itu Dan Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Kalau Misalkan Masih Ada Waktu Disampaikan Di Setiap Sesinya Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Dan Di Akhir Nanti Ada Sesi Tanya Jawab Untuk Secara Keselohan Tentunya Berkaitan Dengan Materi Yang Kita Pelajari Yang Kita Sampaikan Jangan Kemudian Masuk Kepada Pelajaran Yang Masih Belum Kita Sampaikan Hanya Mengingatkan Aja Baik Siap Ya Ini Teman-teman Yang Hadir Kita Share Slide-nya Yang Sudah Dishare Juga Kepada Teman-teman Semuanya Baik Ilmu Ani Dari Jawah Ratul Maknon Ini Khutbah Tulkitab Dari Jawa Ratul Maknon Khutbah Kitab Itu Ada Satu Sampai Dua Empat Baik Jadi Kalim Datul Maknon Itu Ada Tiga Ilmu Sebagaimana Sudah Di awal Tadi Kita Sebutkan Yang Pertama Ilmu Ilmu Ma'ani Kemudian Ilmu Bayan Itu Yang Kedua Di dalam Johor Ratul Maknon Kemudian Yang Ketiga Adalah Ilmu Batik Nah Kemarin Di bulan Yang lalu Itu Ilmu Bayannya Didahulukan Yang Tidak Apa-apa Sekarang Kita Membahas Yang Di awal Jadi Khutbah Tulukitab Ini Adalah Selayang Pandang Saja Tentang Bagaimana Motivasi Apa Tujuannya Daripada Pengarang Untuk Membuat Nautoman Ini Dan Juga Apa Kemudian Yang Melatar Belakang Daripada Penyusun Daripada Kitab Jauh Dalam Maknon Nah Ini Bisa Dibaca Masing-masing Di Slide Dan Ini Adalah Terjemah Saja Sebenarnya Jadi Yang Seratus Sembilan Puluhan Sebenarnya Ada Seratus Dua Selain Itu Ada Seratus Sembilan Selain Selain Itu Adalah Terjemahan Jauh Harul Maknon Saya Bagi-bagi Sesuai Dengan Bab nya Jadi Untuk Mempermudah Harapannya Untuk Mempermudah Dari Partisipan Untuk Membaca Dan Untuk Memahami Nah Untuk Membaca Membacanya Saya Fikir Itu Adalah Kita Baca Sekilas Saja Cepat Nanti Kita Fokusnya Kepada Skema Skema Yang Sudah Dishare Juga Ke Partisipan Teman-teman Partisipan Daripada Dauroh Jadi Disini Asal-muasalnya Saya Singkat Saja Asal-muasal Daripada Kitab Jahul Maknon Ini adalah Karena Ada Orang Yang kemudian Meminta Kepada Mualih Daripada Kitab Jahul Maknon Apa Memintanya Meminta Untuk Mempermudah Daripada Memahami Makna-makna Yang terkandung Dalam Al-Quran Dan juga Hadis Dan juga Memahami Apa yang terkandung Yang tidak Bisa disampaikan Secara Tekstual Secara Kontekstual Dalam Al-Quran Penyingkatan Kemudian Pembalikan Ataupun Pemindahan Ataupun Pembuangan Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Nabi Itu apa Maka kemudian Itulah menjadi Inspirasi Daripada Mualih Daripada Kitab Jahul Maknon Untuk Membuat Yang namanya Kitab Jahul Al-Maknon Ini Kitab Jahul Al-Maknon Ini merupakan Pendahuluannya Ada Satu Sampai Dua Sampai Dua Sampai Dua Sampai Dua Sampai Saya Singkat Suma Abi'ah Ini adalah Baca Mengawal Dengan Basmalah Alhamdulillah Kemudian Baca Salawat Pada Rasulullah Keluarganya Sahabat Kerabat Sanak Family Saudara Rasulullah Dan juga Terima kasih Sahabat Yang utama Yang ahli Tataqwa Dan juga Memiliki Keutamaan Serta Memiliki Kemampuan Untuk Sering Bertawbat Kepada Allah Kemudian Mulia-mulia Merima Pemberian Dan Keunggulan Yang itu Kependirian Penolong Dan Pemberani Mereka Adalah Orang-orang Yang Berpegang Kepada Al-Quran Dan Meningkat Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Juga Termasuk Ali Di dalam Maksud Daripada Muqaddimah Ini Ali Ali Muhammadin Itu Adalah Ada Beberapa Ulama Yang Menafsirkan Ataupun Mengartikan Ali Ini Adalah Keluarga Rasulullah Zuryahnya Yaitu Ali Nabi Talib Sampai Turunan Ada Yang Mengartikan Adalah Yang Kedua Itu Adalah Bani Hashim Dan Bani Abdel Muttalib Jadi Adalah Keluarga Daripada Keturunan Kakek Rasulullah Bani Abdel Muttalib Atau Bani Hashim Berarti Buyutnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Keturunan Itu Disebut Dengan Ali Baiki Ada Kemudian Yang Mengatakan Bahwasanya Ali Itu Adalah Seluruh Orang Mumin Yang Bertakwa Termasuk Kita Semuanya Ini Termasuk Daripada Orang Yang Bertakwa Kalau Kita Termasuk Keluarga Rasulullah Kalau Kita Bertakwa Menurut Pendapat Yang Ketiga Ini Ini Menarik Di Dimcon Dimahnya Sudah Disebutkan Ini Seperti Tanda Coklat Di Atas Dahi Kuda Menunjukkan Pada Arti-arti Yang Indah Dan Arti Yang Baik Ini Menggunakan Yang Namanya Majas Jadi Menggunakan Majas Jadi Menggambarkan Metafora Metaforis Dalam Bahasa Indonesia Metaforis Ini Seperti Tanda Coklat Di Atas Dahi Kuda Jadi Tanda Coklat Dahi Kuda Itu Biasanya Tidak Merata Kesuruh Tubuh Nah Ini Berarti Adalah Sesuatu Yang Indah Dan Itu Sesuatu Yang Langkah Di Dalam Tubuh Daripada Kuda Itu Gambaran Daripada Para Sahabat Sahabat Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Orang-orang Yang Mengikuti Terhadap Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Baik Mengetahui Bahasa Arab Kemudian Memahami Bahasa Arab Nahu Soroknya Juga Kemudian Pemahaman Yang Benar Maka Kemudian Musanef Ataupun Pengarang Daripada Kitab Jauhar Maknon Kemudian Faji Tuhu Birajazin Mufidi Muhadabin Munakahin Sadidi Maka Membuat Bahar Rajas Kita sudah Belajar Bahar Rajas Kemarin Bahar Rajas Bahar Rajas Adalah Salah Satu Daripada Bahar Yang Kemudian Menjadi Andalan Daripada Yang Namanya Imam Khalil Bin Ahmad Penemu Daripada Ilmu Arut Al-Qawas Al-Qawas Ilmu Tentang Syir Ataupun Tentang Bait Ataupun Tentang Madom Dibuat Dengan Bentuk Rajas Karena Karena Untuk mempermudah Bahar Rajas Itu adalah Bahar Yang Notabinenya Kata Imam Khalil Bahar Rajas Adalah Bahar Yang Mudah Maka Tidak Jarang Kita Temui Baik Itu Di Dalam Ilmu Nahu Surah Balagah Mantik Hadis Tafsir Kua'if Fikih Usul Fik Para'id Itu Banyak Yang Menggunakan Bahar Rajas Kita Sebut Saja Misalkan Nahu Yang Menggunakan Bahar Rajas Nahu Sarab Al-Qi Abi Malik Menggunakan Bahar Rajas Kemudian Kita Sebut Saja Misalkan Ilmu Mantik Ada yang Namanya Sulam Una Warak Itu Menggunakan Bahar Rajas Ilmu Farid Kita Sebut Saja Idatul Farid Dan Matan Rahabiyah Itu Menggunakan Bahar Rajas Ada Ada Ku'aidul Fikih Ku'aid Fikih Itu Dikarang oleh Syekh Abu Bakar Ahdali Itu Menggunakan Bahar Rajas Itu Adalah Nazaman Daripada Ashbah Dinazamkan Oleh Syekh Abu Bakar Ahdali Kemudian Kita Sebut Saja Bahas Tentang Ilmu Ilmu Hadis Ada Maulumah Baikuni Ada Alfiah Al-Iraqi Ada Alfiah Asyuti Dan Lain Sebagainya Karena Mudahnya Banyak Orang-orang Ataupun Ulama Ulama Mengarang Naubaman Dalam Bentuk Bahar Termasuk Syiran-syiran Yang Digunakan Untuk Misalkan Qosidah Dan Sudah Disingkat Sedemian Rupa Dinamakan Dengan Nama Jauh Lemak Non Yang Menjelaskan Tiga Fan Sekaligus Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Dan Ilmu Badik Urutannya Sebenarnya Di awal Ilmu Ma'ani Kemudian Ilmu Bayan Baru Ilmu Badik Baik Kenapa Ma'ani Didahulukan Karena Mungkin Disebutkan Di dalam syarah Daripada Johor Magnun Nanti Kalau Misalkan Para Partisipan Teman-teman Ini Mau Untuk Kemudian Kitab Asli Daripada Johor Magnun Dan Syarahnya Nanti Juga Bisa Saya share Di grup Atau Di whatsapp Insyaallah Nanti Diingatkan Saja Kalau Misalkan Ada Yang Berminat Untuk Mendapatkan Ilmu Mendapatkan Buku Asli PDF Kalau Yang asli Beli Sendiri Baik Tentu Ini Tujuannya adalah Untuk menghadapkan Rida Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan juga Tentu Memahamkan Terhadap Orang Yang lainnya Baik Itu adalah Kedimah Daripada Mu'alif Ataupun Pengarang Daripada Mu'alif Atau Musonef Mu'alif Atau Musonef Itu sama Pengarang Autor Kalau dalam Bahasa Inggris Tapi Kalau Misalkan Di dalam Ilmu Bahasa Arab Antara Mu'alif Sama Musonef Itu Ada Yang Membedakan Jadi Disebut Dengan Serupa Tapi Tidak Sama Musonef Itu Pengarang Daripada Matan Kalau Mu'alif Itu Biasanya Pengarang Daripada Syarah Ataupun Hasiyah Ala Kulihal Sama-sama Pengarang Tapi Bukan Pengarang Muri Dari Kepalanya Maksudnya Bukan Ide Asli Bukan Ide Ide Bukan Ide Original Itu Mu'alif Kalau Yang Musonef Itu Memang Ide Original Dari Dia Atau Yang Pengarang Matan Sedangkan Yang Mengarang Syarah Dan Sebagainya Alias Inspirasi Daripada Beberapa Kitab Yang Lain Itu Adalah Disebut Dengan Mu'alif Ala Kulihal Sama-sama Pengarang Itu Hanya Dalam Segi Bahasa Ini Menunjukkan Bahasa Arab Itu Sangat Kaya Sekali Akan Ma'an Ini Ilmu Ma'ani Ilmu Bayan Ilmu Badik Bisa Dibaca Ini Adalah Perbedaannya Jadi Kalau Kita Belajar Hanya Ilmu Ma'ani Bagaimana Tidak Apa Ilmu Badik Tidak Kalikus Three In One Three In One Tapi Tentu Kita Pelan-pelan Mempelajarinya Karena Dalam Ilmu Balagah Ini Kalau Di Pesantren Ataupun Di Tempat Islamic Boarding School Itu Biasanya Dipelajari Oleh Orang-orang Di tingkat Yang Agak Tinggi Atau Advanced Biasanya Di tingkat Advanced Karena Biasanya Orang Belajar Ilmu Balagah Yang Meliputi Ma'ani Bayan Dan Badik Ini Biasanya Sudah Mempelajari Bahkan Terhadap Hal Namanya Maksud Bahkan Al-Qiyad Malik Dan Kemudian Baru Mengijak Kepada Balagah Biasanya Seperti Itu Maka Ini adalah Ilmu Ini Sangat Keren Sekali Kalau Saya bilang Keren Sekali Baik Nah Hukum Bagaimana Hukum Melajarinya Hukumnya Adalah Fartu Kifaya Kenapa Fartu Kifaya Karena Kalau Misalnya Dikatakan Fartu Ayan Wah Masya Allah Kita Susah Semuanya Ada Yang Kemudian Masih Baru Belajar Ada Yang Belajar Masih Belum Diberikan Kepahaman Dan Sebagainya Artinya Kalau Dilakukan Oleh Satu Orang Daripada Komunitas Muslimin Maka Menggurkan Seluruh Orang Yang Ada Di Dalam Komunitas Ini Adalah Bagian Daripada Agar Ilmu Semoga Tetap Terhidup Makanya Kita Termasuk Bagian Daripada Orang Yang Menghidup Baik Muka Dimah Di Dalam Nazaman Ke 25 Sama 31 Dijelaskan Fasohatul Fasohatul Mufradi Ayyaklus Soamin Tanafurin Ghorabatin Kulfun Zukin Ini Ada Kesalah Kesalahan Ketik Fasohatul Mufradi Ayyaklus Soamin Tanafurin Ghorabatin Kulfun Bukan Kulkun Bukan Kulkin Tapi Kulfun Kulfun Zukin Baik Tapi Terjemahnya Sudah Benar Fasohah Kalimat Mufraat Harus Terbebas Dan Tanafur Kalimat Yang Sukar Diucapkan Kalimat Sukar Artinya Perbedaan Yang Perlu Diketahui Dan Perbedaan Berbeda Dengan Kaedah Baik Ini Sudah Share Di Slide Skema Kita Berpindah Ke Skema Baik Ini Ini Skema Skema Ilmu Ma'ani Saya Mohon Maaf Kepada Para Partisipan Saya Sudah Mencoba Untuk Menyingkat Daripada Skema Ini Tapi Setelah Disingkat Jadi Slide-nya Tetap Banyak Juga Padahal Itu Masih Belum Saya Masukkan Contoh 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 Tapi Alakulihal Ini Bagian Daripada Kita Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Mau Ditanyakan Yang Tidak Tercantung Dalam Slide Karena Slide Itu Tidak Mewakili Seluruhan Daripada Ilmu Hanya Mewakili Daripada Singkatan Ataupun Meringkas Daripada Yang Ada Dalam Kitab Baik Nah Ini Yang Tadi Disebut Faslahatul Kalami Ayakhlus Amin Tanakhurin Ghorbatin Qulfin Zukin Faslahatul Faslahatul Meliputi Tiga Instrumen Di dalam Kalimat Pertama Instrumen Di dalam Kalimat Faslahatul Apa itu Kalimat Kalimat Itu Kalau Kita Sebut Kata Dalam Bahasa Indonesia Kalimat Dalam Bahasa Indonesia Kata Kalau Di dalam Al-Fidmarit Disebutkan Terus Kemudian Disebutkan Libaid Selanjutnya Wahiduhu Kalimatun Walqalu'am Wafilmatun Biha Kalam Wukujba'am Jadi Ada Namanya Kalam Ada Kalim Ada Kalimah Ada Namanya Koul Itu Dalam Bahasa Arab Memiliki Perbedaan Kalau Dalam Bahasa Indonesia Mungkin Kita Sebut Kata Itu Dalam Bahasa Indonesia Kalimah Itu Kita Sebut Kata Faslahatul Kalimat Alias Kalimat Atau Kata Yang Fasih Itu Adalah Harus Selamat Selamat Dari Apa Koulos Kalimah Harus Selamat Kata Tersebut Selamat Daripada Tanah Furil Huruf Apa Itu Tanah Huruf Adalah Kata Yang Tersusun Dari Huruf Yang Terasa Berat Di Dalam Lisan Dan Sulit Untuk Diucapkan Misalkan Contohnya Dalam Bahasa Arab Itu Kita Sebut Dengan Contoh Misalkan Taroktu Tar Al Huqhu Taroktu Tar Ka Al Huqhu Baik Jadi Kata-kata Huqhu Bentar Saya Share Papan Contoh Daripada Tanah Furil Huruf Misal Contohnya Adalah Al Huq Tergantung Kuasa Huq 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 Al Huqhu Ini Disebut Dengan Tanah Fur Tanah Furul Huruf Artinya Susah Untuk Mengucapkan Terhadap Kata Tersebut Sebab Dekatnya Makhrus Daripada Masing-masing Huruf Daripada Huq Kalau Kita Mempelajari Ilmu Makhrus Di huruf Di dalam Ilmu Tajwid Yang Namanya Hak Ain Khu Itu Adalah Termasuk Daripada Huruf Halak Artinya Ada Di bagian Yang Namanya Bagian Tenggorokan Jadi Huruf Yang jumlahnya Ada empat Ini Kalau Alif Sama Alamnya Insyaallah Itu mudah Baik orang Arab Ataupun Orang Ajam Bisa Mengucapkan Mudah Tapi yang Ini Adalah Satu Makhrus Ini makhrus Yang ada Dalam Tenggorokan Ini bagi Orang Arab Ini berat Karena Makhrus Daripada H Itu Berdekatan Dengan Ain Sama-sama Huruf Halak Khu Juga Seperti Itu Huruf Halak Ada Enam Ada Ain Boyin H Khu Hamzah H Itu adalah Huruf Halak Maka Kemudian Ini Dikatakan Tanafir Huruf Baik Kita kembali Kepada Slide Nah Kemudian Selanjutnya Min Ghorabati Isti Amal Ghorabati Isti Amal Ghorabati Isti Amal Ini Maksudnya Adalah Penggunaan Yang Jarang Digunakan Alias Kita Bahasakan Sebagai Aneh Penggunaan Yang Aneh Saking Jarang Digunakan Ketika Diucapan Itu Kelihatan Aneh Mungkin Sebagian Kita Kalau Kita Ngomong Dengan Bahasa Daerah Ada Kata-kata Yang Aneh Yang Tidak Pernah Kita Dengar Sebelumnya Atau Bahkan Dalam Bahasa Indonesia Sekalipun Ada Kata-kata Yang Mungkin Kita Tidak Terima Terima Baik Sepertinya Barusan Terputus Ya Iya Tadi Tidak Ada Suaranya Barusan Tadi Tidak Ada Suaranya Terputus Sepertinya Tadi Loading Lagi Baik Kita Lanjutkan Ini Kalau Misalnya Pakai Wifi Kadang-kadang Tidak Stabil Baik Kita Lanjutkan Baik Ghorbatul Isti'amal Tadi Kalimah Harus Lama Daripada Kalau Dikatakan Sebagai Kalimat Faksi Mau Dikatakan Kalimat Yang Faksi Maka Harus Lama Daripada Ghorbatul Isti'amal Berobatul Isti'amal Ini adalah jarang digunakan Misalkan Ada sebuah si'ir Namanya Si'ir Daripada Takakka'atum Dikenal dengan Sikir Takakka'atum Malakum Takakka'atum Katakakku'ikum Ala Zijinnatin If From Ke'au'ani Ini tidak perlu ditulis Juga tidak apa-apa Nanti saya share Ini ada di dalam Kitab aslinya Belum saya tulis juga Nanti saya share Contoh-contohnya Yang belum saya buat Yang Belum saya buat Slide-nya Alias Masih ada di Word Sudah saya ketik Tapi Nanti saya share Contoh-contoh itu Baik Tapi kalau mau ditulis Juga tidak apa-apa Malakum Takakka'atum Malaya Katakakku'ikum Ala Zijinnatin If From Ke'au'ani Ini contoh daripada Gorobat Isti'amal Jadi Yang namanya Gorobat Isti'amal Jarang digunakan Disini menggunakan Kata-kata If From Ke'au'ani If From Ke'au'ani Ini adalah Aslinya If From Ke'au'ani Asli Asli Maknanya Itu adalah Menyingkirlah Menyingkirlah Tapi Menggunakan Kata If From Ke'au'ani Itu jarang Sekali If From Ke'au'ani Biasanya Kalau If From Ke'au'ani Artinya Bubar Juga Tapi Jarang Digunakan Maka Dikatakan Sebagai Bahasa Yang Disebut Dengan Bahasa Yang Gorobat Disebutkan Dalam Syarah Ini Malakum Takak Katum Malakum Takak Katum Katak Ku'ikum Ala Zijinnatin If From Ki'au'ani Ini Merupakan Bahasa Daripada Orang Badui Orang Orang Arap Pedalaman Kita Sebut Orang Yang Daerah Terpencil Yang Itu Orang Pedalaman Sehingga Bahasanya Tidak Dipahami Oleh Orang Yang Normal Alias Orang Yang Berada Di Wilayah Wilayah Yang Tidak Terpencil Maka Itu Dikatakan Muqala Fatul Qiyas Artinya Dia Harus Selamat Kalau Dikatakan Paswa Yang ketiga Selamat Daripada Muqala Fatul Qiyas Tidak Bertentangan Dengan Kaedah Nah Misalkan Nah 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 Dikatakan Disebutkan Tiba Paling Akhir Itu Ada Bab Idgam 980 980 Di Nazaman Sambil 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 Disebutkan Ini adalah Kaedah Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Ali Al-Ajlali Al-Wahid Al-Fard Al-Ajlali Maha Sahidnya Ataupun Titik Poinnya Adalah Dipada Al-Ajlali Al-Ajlali Ini Seharusnya Idgamkan Karena Ada huruf Kembal Al-Ajlali Baik Saya Tuliskan Saja Biar Untuk Mempermudah Baik Al-Ajlali Al-Ajlali Ini Adalah Contoh Daripada Yang Namanya Mukha Lafatun Lil'qiyas Mukha Lafatun Lil'qiyas Alias Tidak Sesuai Dengan Aturan Di Dalam Ilmu Nahu Ataupun Saraf Al-Ajlali Baik Al-Ajlali Mukha Lafatun Qiyas Lebih Kepada Nahunya Baik Al-Ajlali Ini Seharusnya Kalau ada Huruf Kembar Ini huruf Kembar Kena Kaidah Idhom Awalam Islayni Muharra Ini Fi'il Akhili Tiga Baik Bahkan Satu Bab Itu Ada 15 Noloman Kurang Lebih Kaidah Daripada Idhom Nah disini Harusnya Al-Ajlali Kalau kita Mengikuti Kaidah Idhom Al-Ajlali Tapi disini Tidak Menggunakan Idhom Tidak Idhom Kenapa Karena Menyesuaikan Terhadap Ritme Atau Bahar Daripada Noloman Baharnya Apa Baharnya Adalah Bahar Wafir Baharnya Wafir Kalau Misalkan Nanti Itu Di Idhom Kan Maka Nanti Cocok Dengan Baharnya Bahar Itu Dalam Bahasa Indonesia Itu Adalah Lagi Pembahasan Di Dalam Ilmu Arud Maka Disini Tidak Dihomkan Karena Darur Rufi Syair Ini Muka Lafat Luqiyas Maka Tidak Bisa Disebut Dengan Yang Namanya Fasohah Kenapa Karena Dia Muka Lafat Un Lili Luqiyas Baik Terus Selanjutnya Fasohah Di Dalam Kalam Fasohah Di Dalam Kalam Itu Adalah Kalam Harus Selamat Daripada Tanah Furil Kalimat Itu Apa Tanah Furil Kalimat Itu Kalimat Tersusun Dari Kata-kata Yang Sulit Diucapkan Kalimat Tersusun Dari Kata-kata Yang Sulit Diucapkan Dan Kemudian Kenapa Sulit Diucapkan Karena Makroisinya Itu Saling Berdekatan Sehingga Horofnya Itu Ketika Disebutkan Akan Bentrok Atau Sulit Lidah Kita Kemudian Mengucapkannya Maksudnya Kita ini adalah Orang Arab Atau orang Indonesia Insya Allah Membaca Apapun Mudah Tidak Kesulitan Ini Kelebihan Orang Atau Lidah Lidah Orang Indonesia Contohnya Apa? Contohnya Adalah Sebuah Syair 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 Biar Kelihatan Syair Syair Ini Contohnya Sudah Saya ketik Disini Nanti Bisa Saya share Ini Contohnya Ini contoh Daripada Tanafur Kalimat Ini adalah Contoh Yang disebut Dengan Tanafur Kalimat Jadi Kalau Misalkan Kalam itu Mau disebut Sebagai kalam Yang faksih Maka Dia yang pertama Syaratnya Adalah Harus Selamat Daripada Tanafur Kalimat Contohnya Ini kan Berturut-turutnya Kata Kof Ba Ro Ro Ba Fa Ro Kof Juga disini ada Jadi ini sulit Diucapkan Kalau misalkan Kita dalam bahasa Indonesia Juga ada Kata-kata yang Sudiucapkan Misalkan Kita mengucapkan Real 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 Sepur Yang Sama-sama ada RR-nya Kalau bahasa Indonesia Saya kurang tahu Kalau dalam bahasa Jawa itu Laler Bahasa Jawa Tapi Dalam bahasa Indonesia Ada kata-kata yang Sudiucapkan Karena Saking mirip-miripnya Saking miripnya Apa contohnya Susah Menyatuhkan dalam bahasa Indonesia Baik Intinya Karena disitu Kalimat-kalimatnya Mirip-mirip Sehingga Diucapan Susah Mirip kenapa? Karena Makroisnya berdekatan Makroisnya berdekatan Baik Terus kemudian Selanjutnya Yaitu adalah Salah selanjutnya Do'afi ta'alif Do'afi ta'alif Kalau kalimat dikatakan Seharus lama daripada Yang namanya Fasahah Alias kalimat itu Bisa dikatakan Fasahah Harus lama daripada Do'afi ta'alif Apa do'afi ta'alif itu? Do'afi ta'alif itu adalah Susunan kata Yang tidak mengikuti Kaedah-kaedah ilmu Nahmu Sesuai dengan Kesempatan ulama Misalkan Nahmu Itu Dalam ilmu Nahmu Hukum asalnya Fa'il Itu disebutkan Setelah fi'il Kemudian Setelah fa'il Itu ada Maf'ul Nah ini dibolak-balik Maf'ulnya terlebih dahulu Fi'ilnya diakhirkan Fa'ilnya itu Sebelum fi'il Dibolak-balik Ini namanya adalah Disebut dengan Do'afi ta'alif Ini susunan Tidak sesuai Dengan aturan Daripada Ulama Ulama Nahmu Maka kemudian Kata-kata yang seperti ini Disebut dengan Do'afi ta'alif Kemudian selanjutnya Harus selamat Daripada ta'qid al-ma'nawi Apa itu ta'qid ma'nawi Ta'qid ma'nawi Itu adalah Kalimat yang tersusun Tidak Secara teratur Sehingga tidak jelas Maksudnya Jadi dibolak-balik Dibolak-balik Susunannya Tidak jelas Sehingga Susah untuk dipahami Contohnya Dalam bahasa Arab Itu adalah Contohnya Misalkan Ini dibolak-balik Contoh asalnya Awalnya adalah Ma'koro'a Muhammadun Illa kitaban Wahidan Ma'koro'a Muhammadun Illa kitaban Wahidan Tapi dibalik Ma'koro'a Illa wahidan Muhammadun Kitaban Dibolak-balik Sehingga akhirnya Menjadikan Yang membacanya Menjadi bingung Ini ta'qid ma'nawi Maknanya jadi Tidak tertangkap Oleh mukhotob Apa yang disampaikan oleh Mutakalim Orang yang berbicara Tidak bisa ditangkap Oleh yang namanya mukhotob Dan juga ada yang ta'qid Lafri Lafri Itu artinya adalah Susunan Daripada lafad tersebut Maknanya Itu adalah Ta'qid lafri Itu adalah Susunannya itu Tidak jelas Susunannya tidak jelas Secara lafad saja Itu susunannya tidak jelas Yang seharusnya Itu Muttada Ditaruh di depan Khobar setelah Muttada Justru Khobarnya ditaruh Di depan Muttadanya diakhirkan Tanpa adanya alasan Yang jelas Kata keterangan Misalkan Doraf atau Jirmajurur Biasanya ditaruh Di belakang Tapi kemudian Justru malah ditaruh Di depan Tanpa adanya alasan Namanya ta'qid lafri Jadi tidak sesuai Dengan aturan Main secara lafad Tidak sesuai Dengan aturan Nahwu Secara Lafadnya Tidak tersusun Dengan susunan Yang benar Kemudian selanjutnya Adalah Muttakallim Pasahatul Muttakallim Itu adalah Malakatun Taqtadiru Bihal Sohibuha Alatta Abiri Anil Makkudi Bikalamin Osihin Yang disebut dengan Pasahatul Muttakallim Itu adalah Sekil Keterampilan Yang mana dengan Sekil atau Keterampilan tersebut Orang yang memiliki Akan Bisa menyampaikan Apa yang Dikehendaki Dengan Cara Yang elegan Jadi ini adalah Keterampilan Jadi orang yang Fosahatul Muttakallim Muttakallim Fosih Muttakallim yang Fosih Itu pastinya Dia akan Mengetahui Yang namanya Al-Kalimah Al-Fosohah Dan Al-Kalam Al-Fosih Karena Karena syarat Daripada Muttakallim Yang Fosih Itu adalah Dia Mampu Menyampaikan Apa yang Dia ingin Kehendaki Dengan Menggunakan Kalam Yang Fosih Jadi syaratnya Muttakallim Dia harus Paham Kalam Fosih Kalam Fosih Itu membutuhkan Kalimat Yang Fosihah Oleh karena Itu Ini adalah Satu Kesatuan Maka ada Kalimah Al-Fosih Al-Kalam Al-Fosih Al-Muttakallim Al-Fosih Baik Nah Ini adalah Ilmu Balagah Ilmu Balagah Ini ada Balagah Tul-Kalam Ada Balagah Tul-Muttakallim Kalam Itu adalah Sesuatu Yang berfaedah Susunan Yang berfaedah Namanya Kalam Berbeda Dengan Yang namanya Kalimah Kalau kalimah Tadi kan Kata Kata Mesti pun Tidak berfaedah Tetap disebut Dengan kalimat Tapi kalau kalam Itu adalah Susunan Yang memberikan Faedah Kalau di dalam Al-Amriti Disebutkan Kalam Adalah Di dalam Jurumiahnya Maksud saya Al-Kalam Hual-Lafdul Murakabul Mufidu Bilwati Kemudian Yang disebut Dengan Al-Lafduh Hual-Sautul Mustamilu Ala Ba'adul Hurufi Lihidya'iyyati Kemudian Al-Murkabuhu Wama turukkiba Min kalimataini Atau Aksara Kemudian Al-Mufiduhu Wama afada Faedatan Yahsun Sukutu Alaihah Minal Mutakallimi Wassami Kemudian Al-Wat'u Fassarahu Ba'aduhun Bilqasdi Wa ba'aduhun Bilwati Arab Kalam Itu intinya Adalah Sebuah Kata Yang Tersusun Buah Kata Yang tersusun Memberikan Faedah Dengan Menggunakan Bahasa Arab Atau Disengaja Ini empat instrumen Nah Balagotul Kalam Ini adalah Memiliki syarat Memiliki Memiliki Peraturannya Begitu pula Balagotul Mutakallim Apa bedanya Balagotul Fasohah Balagotul Sama Fasohah Itu berbeda Apa bedanya Fasohah Itu adalah Sifat Daripada Kata Fasohah Itu adalah Sifat Daripada Kata Kalimat Atau Pembicara Kalau Fasohah Sedangkan Kalau Balagotul Itu adalah Sifat Dari kalimat Dan Pembicara Saja Jadi Bedanya Sangat tipis Kalau Fasohah Itu adalah Berlaku Untuk Sifatnya Kalimat Sifatnya Kata Dan Sifatnya Mutakallim Tapi kalau Balagotul Itu hanya berlaku Pada Sifat Atau Untuk Menyifati Kalimat Dan Pembicara Saja Itu adalah Balagot Perbedaan yang kedua Fasohah Dengan Balagotul Fasohah Itu Belum tentu Balagot Fasohah Belum tentu Balagot Tapi Kalau Balagotul Pasti Fasohah Itu perbedaan Serupa Tapi tidak sama Antara Fasohah Dan Balagotul Maka disini Dibedakan Balagotul Juga ada Kalam Albalir Mutakallim Albalir Balik Dalam bahasa Indonesia Saya cari-cari Di KBBI Belum menemukan Kata-kata yang cocok Balik itu Kalau dikatakan Bahasanya Singkat Juga tidak Tidak selalu singkat Kalau dikatakan Lugas Juga Tidak selalu Itu lugas Kalau dikatakan Singkat Juga tidak selalu singkat Padat Juga tidak selalu Kita terjemahkan saja Dengan balik Itu saja Jadi Alkalam Albalir Kemudian Almutakallim Albalir Nah Itu adalah terkait Dengan yang namanya Fasohah Sama Balagot Perbedaan Dan juga Syarat-syaratnya Nah ilmu Balagot Sebagaimana tadi Sudah kita bahas Dan sudah ditanyakan Alhamdulillah Ilmu ma'ani Ada ilmu bayan Ilmu badik Nah yang akan kita bahas Di yang Yang paling kanan ini Yang paling kanan ini Ilmu ma'ani Yang kita bahas Poin-poin yang kita bahas Itu yang pertama Itu akan kita bahas Yang namanya Isnad Qobari Nanti akan kita bahas Juga Musnad Kita bahas Namanya Musnad Ileh Ini Musnad Ileh Ada yang namanya Muta'alikotul fi'ili Akan kita bahas Muta'alikotul fi'ili Setelah ketik ini Kemudian Ada Al-Qasru Al-Qasru adalah Menyingkat Meringkas Al-Insya'u Al-Insya'u itu Bisa memerintahkan Ataupun melarang Al-Faslu itu Menyambung Al-Faslu meminsah Al-Waslu menyambung Al-Ijaz Ijaz artinya Menyampaikan Maksud Dengan Kata yang sedikit Katanya sedikit Tapi maknanya banyak Idnaf Itu kembalikan Daripada Ijaz Yaitu adalah Katanya banyak Maknanya sedikit Al-Musawah Itu antara kata Dan maknanya Sama Jadi makna Daripada Atau domain Yang kita bahas Pada kesempatan hari ini Ilmu Ma'ani adalah Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapan poin Dan semuanya Memiliki pembagian-pembagiannya Lagi Kalau kemarin kita Membahas tentang ilmu bayan Ada tersbih Ada penyerupaan Ada majas Kiasan Atau semu Ada kinayah Bahasa yang Sama Absurd Nanti di Badi akan kita bahas Namanya Muhassanat Al-Ma'anawiyah Al-Muhassanat Al-Lafiyah Sesuatu yang perlu Dijaga secara Maknanya Sesuatu yang perlu Dijaga di dalam Lofatnya Itu adalah bagian Daripada Ilmu Badi Baik Kita fokus pada Ilmu Ma'ani Baik Kita bahas langsung Kepada Ilmu Ma'ani Yang pertama Al-Isnat Al-Khubari Al-Isnat Al-Khubari Di sini Kita kembali Kepada Nau'aman Jauhar Makhnon dulu Kita share Baik Nah ini Ilmu Ma'ani Jadi Baik ke 32 34 Ini adalah Pengertiannya Pengertian daripada Ilmu Ma'ani Ilmu Bihili Muqtadol Hal Yuro Lafon Mutabikan Wafih Zukiro Sudah kita Bahas berulang Dari tadi Terus kemudian Yang kita bahas adalah Dan juga yang dibahas Ini yang kita bahas Jadi ada 8 poin Yang kita bahas Di dalam Ilmu Ma'ani Yang pertama adalah Al-Isnat Al-Khubari Jadi yang nama disebut Isnat Al-Khubari Menurut Al-Hibbalagah Adalah Memberi hukum Meniadakan Atau Menetapkan Tujuan orang Yang berbicara Ialah Memberi informasi Kepada pendengar Suatu ketetapan Atau memberitahu Bahwa Pembicara pun Mengetahui Jadi yang disebut dengan Al-Isnat Al-Khubari Isnat Al-Khubari Itu di dalam Ilmu Balagah Kalau di dalam Ilmu Mantik Disebut dengan Qobiyah Isnat Al-Khubari Itu adalah hubungan Antara Musnad Dengan Musnad Ileh Musnad Dengan Musnad Ileh Hubungannya Adalah Isnat Al-Khubari Apa itu Musnad Musnad Adalah Yang Disandarkan Musnad Ileh adalah Yang Dijadikan Sandaran Musnad Yang Disandarkan Musnad Ileh yang Dijadikan Sandaran Hubungan Antara Musnad Dan Musnad Ileh ini Disebut dengan Isnat Al-Khubari Lalu Apa sih Namanya Khobari Itu apa Khobari Itu adalah Yaitu adalah Yang disebut dengan Isnat Khobar Khobar adalah Sesuatu yang Bisa benar Bisa salah Maka disini Disibukan Di dalam Al-Khub Memberi hukum Meniadakan Ataupun Menetapkan Artinya Isnat Khobari Bisa Benar Bisa Salah Bisa Ada Bisa Tidak Misalkan Ada sebuah Informasi Maka Informasi Ini disebut Dengan Isnat Khobari Kalau Informasi Tersebut Itu ada Informasi Yang baru Bagi Same Bagi Pendengar Maka Itu disebut Dengan Fa'idat Khobar Maka Disebut Fa'idat Khobar Ada Orang Yang tidak Tahu Informasi Kemudian Kita kasih Tahu Dia Maka Informasi Yang kita Kasih Tahu Kepada Dia Ini disebut Dengan Fa'idat Khobar Ini adalah Manfaat Daripada Informasi Namun Apabila Orang Atau Teman Kita Yang Ini Sudah Tahu Terus Kemudian Kita Kasih Tahu Lagi Berarti Ini disebut Dengan Lazimul Fa'idah Alias Sudah Menjadi Penekanan Daripada Fa'idah Yang Sudah Diketahui Jadi Manfaat Yang Ditetapkan Lazimul Fa'idah Kenapa? Karena Yang diberitahu Alias Same Itu Sudah Tahu Informasi Tersebut Karena Sudah Tahu Informasi Tersebut Maka Itu disebut Lazimul Fa'idah Jadi Ada Fa'idat Luhobar Apabila Same Tidak Mengetahui Informasi Itu Sebelumnya Yang Kedua Adalah Apabila Same Sudah Mengetahui Informasi Tersebut Maka Disebut Lazimul Fa'idah Ini Termasuk Bagian Daripada Ilmu Baik Ini Adalah Tujuan Daripada Orang Berbicara Ketika Menyampaikan Informasi Kepada Orang Yang Mendengar Ataupun Same Itu Adalah Agar Makna Yang Dikehendaki Oleh Mutakalim Difahami Oleh Mukhotob Ataupun Same Makna Itu Apa Baik Itu Makna Itu Adalah Meniadakan Ataupun Mengadakan Asal Meniadakan Artinya Informasi Itu Tidak Benar Ataupun Mengadakan Informasi Itu Benar Informasi Itu Tujuan Daripada Mukhotob Tujuan Daripada Same Tujuan Daripada Mutakalim Agar Bisa Disampaikan Ataupun Dipahami Oleh Yang Namanya Mukhotob Bait Ini Disebut Dengan Faidatul Khobar Separuh Bait Yang Awal Disebut Dengan Faidatul Khobar Bait Yang Kedua Ini Ataupun Orang Yang Mendengarkan Atau Mukhotob Sudah Tahu Informasinya Maka Itu Disebut Dengan Lazimul Fahidatul Fahidatul Orang Orang Yang Tahu Diperlakukan Sebagaimana Orang Yang Tidak Tahu Dan Itu Sah Sah Saja Misalkan Kita Mengatakan Mengatakan Zikir Zikir Adalah Miftahu Miftahu Nibabil Khobar Tapi Karena Ini Tujuannya Memposisikan Mukhotob Ataupun Same Sebagai Orang Yang Tidak Tahu Maka Kita Katakan Kepada Orang Yang Sudah Tahu Zikir Adalah Pembuka Pada Khobar Pada Kekhusuan Pada Kekhuduan Pada Kekhuduran Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sebaiknya Tidak Perlu Berpanjang Lebar Karena Kalau Terlalu Panjang Nanti Malah Tidak Bisa Ditangkap Makananya Oleh Same Orang Yang Tidak Ada Informasi Sebelumnya Di hatinya Itu Koli Jadi Orang Yang Tidak Mengatakan Informasi Alias Nol Informasi Maka Ketika Diberikan Khobar Tidak Perlu Memberikan Tauhid Tapi Kalau Misalkan Dia Ragu Dia Ragu Dengan Khabar Yang Dia Dengar Atau Yang Dia Terima Maka Ditambah Tauhid Maka Debate Kedua Selama Di dalam Hatinya Tidak Ragu Kalau Orang Itu Kosong Hatinya Alias Dia Tidak Memiliki Informasi Informasi Yang Nol Alias Orang Yang Polos Tidak Tauh Informasi Kita Kasih Informasi Maka Tidak Perlu Menggunakan Kata Penguat Tidak Perlu Menggunakan Sebenarnya Sesungguhnya Asli Suwer Tidak Perlu Karena Orang Yang Mendengarkan Itu Orang Yang Polos Tidak Mengatau Informasi Tapi Kalau Ragu Maka Sebaiknya Diberikan Penguat Jujur Sebenarnya Dia Begini Kita Sampaikan Kepada Same Dikasih Taukit Penguat Kalau Misalkan Same Ataupun Nukhot Ternyata Itu Ingkar Tidak Percaya Bahkan Kemudian Menolak Informasi Yang Kita Berikan Maka Maka Wajib Bagi Orang Yang Menyampaikan Atau Menyampaikan Kepada Orang Tersebut Dengan Menggunakan Kata Penguat Dengan Menggunakan Menggunakan Kata Penguat Bisa Menggunakan Kata-kata Sungguh Benar Suwer Sumpah Asli Jujur Dan Sebagainya Dalam Bahasa Arab Nanti Disebutkan Beberapa Adat Ataupun Beberapa Horof Yang Digunakan Untuk Memperkuat Ada Inna Ada Ana Ada Lam Ibtidak Ada Kemudian Nun Taukit Sakilah Nuntaukit Khafifah Ada Ibtidak Ada Nida Dan lain sebagainya Kita Bahas Ini Dalam Surat Yasin Inna Ilaikum Mursalun Inna Tersungguhnya Kami Allah Subhanahu Ta'ala Ilaikum Eh Masya Allah Inna Semuanya Kami Rasul Ilaikum Kepadamu Orang-orang Yang Musyrik Yang kafir Mursaluna Diutus Kenapa disini Menggunakan Yang namanya Inna Menggunakan Kata-kata Menggunakan Inna Inna Termasuk Daripada Ada Tauhid Menggunakan Inna Kenapa Karena Memposisikan Orang Yang Diberikan Da'wah Atau Atau Same Yang mendengarkan Mukhotob ini Adalah Orang Yang Inkar Maka Dikasih Inna Dan bisa Ditambahi Juga Nanti bisa Ditambah Taukitnya Tidak hanya Inna Saja Ditambah Dengan Taukit Sakilah Tambah Dengan Lam Taukit Dan lain Sebagainya Sesuai Dengan Kada Daripada Keingkaran Ataupun Ketidak Percayaan Daripada Same Atas Informasi Yang Dibawa Oleh Mutaka Jadi Lafad Ittidak Sumat Tolabi Sumat Teringkali Salah Salah Subi Lafad Ittidak Dan Tolap Itu Apabila Dibutuhkan Itu bisa Menjadi Penguat Daripada Orang Yang Meragukan Informasi Yang Disampaikan Oleh Mutaka Baik Kita Lanjutkan Namun Kadang Juga Tidak Ragu Tidak Ragu Orang Yang Mendengarkan Atau Yang Menerima Berita Tidak Ragu Tapi Kita Pengen Menyampaikan Dengan Taukit Agar Semakin Mengenal Kepada Yang Mendengarkan Ini Hukumnya Adalah Hukumnya Dianggap Baik Hukumnya Dianggap Baik Kenapa Karena Ini adalah Memposisikan Orang Yang Mendapatkan Informasi Ataupun Yang Dibatkan Informasi Itu adalah Memposisikan Pada Posisi Orang Yang Mau Bertanya Baik Kita Langsung Lihat Di dalam Slide Skemanya Di sini Disebutkan Al-Isnat Al-Khubari Al-Isnat Al-Khubari Tadi Bed-nya Sudah kita Baca Sebagian Nanti Sisanya Silahkan Dibaca Kita Mengefisienkan Waktu Sekarang Sudah Jam 9.20 Jadi 10 menit lagi Kita Break Untuk Kemudian Istirahat Dan kita lanjut Nanti Di jam 10 Al-Isnat Al-Khubari Isnat Al-Khubari Isnat Al-Khubari Ini meliputi Shakal Shakal Bentuknya Ghorat Tujuannya Abrobul Khobar Macem-macem Daripada Khobar Di sini Ada Shakal Shakal Bentuknya Dalam bentuk Apa Ada yang berupa jumlah Ismiah Jumlah Ismiah Itu adalah Jumlah Yang terdiri Daripada Muktadak Khobar Contohnya Misalkan Zaidun Koimun Itu namanya Jumlah Ismiah Muktadak Khobar Maka Dikatakan Jumlah Ismiah Atau Jumlah Fi'liah Shakal Atau Bentuknya Dalam bentuk Bentuknya Jumlah Fi'liah Jumlah Fi'liah adalah Fi'il Dan Fa'il Contohnya Misalkan Koma Zaidun Maka Itu disebut Jumlah Fi'liah Ismat Khobar Adalah Penisbatan Iyam Penisbatan Berdiri Kepada Zaid Baik Yang berupa Jumlah Ismiah Zaidun Koimun Atau Yang berupa Jumlah Fi'liah Koma Zaidun Penisbatan Berdiri Kepada Orang Yang namanya Zaid Ini disebut Dengan Isnat Terus Dikatakan Khobar Karena Bisa Betul Bisa Salah Informasi Itu Itu Namanya Khobar Khobar Itu Yang Masih Mungkin Benar Masih Mungkin Salah Bentuknya Bisa Jumlah Ismiah Bisa Jumlah Fi'liah Jumlah Itu Dalam Bahasa Indonesia Kita Sebut Sebagai Kalimat Ada Kalimat Isim Ada Kalimat Fi'il Kalimat Adalah Susunan Susunan Daripada Kata-kata Baik Selanjutnya Gorot Gorot Daripada Isnat Khobari Tujuannya Ada Yang Gorot Asli Gorot Asli Tujuan Tujuan Utama Daripada Pengisnatan Penyadaran Khobar Itu Adalah Lazimu Fa'idatul Khobar Atau Fa'idatul Khobar Ada Fa'idatul Khobar Ada Lazimu Fa'idah Tadi Sudah Kita Bahas Di Na'zuman Ini Adalah Skemanya Fa'idatul Khobar Artinya Adalah Orang Yang Diberikan Informasi Itu Belum Tahu Informasi Itu Maka Disebut Dengan Fa'idatul Khobar Kalau Lazimul Fa'idah Itu Orang Yang Diberikan Informasi Ternyata Sudah Tahu Sudah Mengetahui Tentang Informasi Itu Maka Disebut Lazimul Fa'idah Atau Lazimu Fa'idatil Khobar Contohnya Sama Misalkan Saya Mengatakan Bahwasannya Ja'a Ja'a Joko Widodo Ja'a Joko Widodo Datang Pak Joko Widodo Maka Ini Bagi Orang Yang Sudah Tahu Informasi Itu Disebut Dengan Lazimul Fa'idah Atau Lazimu Fa'idatil Khobar Bagi Orang Yang Belum Tahu Yang Dengar Itu Maka Disebut Fa'idatul Khobar Ini Adalah Gorot Asli Daripada Yang Namanya Gorot Asli Daripada Isnat Khobari Baik Selanjutnya Gorot Gorot Yang Tidak Asli Tidak Sesuai Dengan Hukum Asalnya Daripada Isnat Khobari Ada Istirham 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 Itu Apa Istirham Itu Adalah Dari Kata-kata Rahmah Artinya Apa Menyayangi Istirham Istirham Artinya Menyayangi Ingin Dikasihi Ingin Disayangi Itu Namanya Istirham Istirham Contohnya Apa Istirham Misalkan Contohnya Dalam Al-Quran Disebutkan Di dalam surat Al-Qasas 24 Rabbi Tuhanku Ini Sesungguhnya Aku Lima Anzalta Lima Pada Tempat Anzalta Yang Engkau Turunkan Yang Engkau Tempatkan Yang Engkau Singgahkan Ilaya Padaku Min Khairin Fakir Adalah Orang Yang Butuh Terhadap Kebaikan Artinya Ini Adalah Disampaikan Oleh Siapa Ini Disampaikan Oleh Nabi Nabi Allah Ibrahim A.S. Bahwasannya Saya Ya Allah Saya itu Butuh Bantuan Mu Bagaimana Engkau Turunkan Aku Disini Ini Ceritanya Tentang Nabi Allah Ismail Al-Ismail Yang Kepada Waktu itu Mencari Air Tidak Ketemu Karena Butuh Pada Waktu itu Masih Baik Baru Melahirkan Ibrahim Menikah Dengan Sayyidina Sarah Sayyidina Sarah Kemudian Punya Nabi Ismail Mencari Air Lari-lari Dari Bukit Sofa Tidak Ketemu Kemudian Akhirnya Dengan Kedir Allah Dengan Kedir Kedir Allah Diberikan Kuasa Malaikat Nabi Allah Ismail Kemudian Menjejakkan Kakinya Di tanah Dan Keluarnya Air Ismail Itu Singkat Ceritanya Jadi Disini Istirham Minta Dikasihani Minta Disayangi Nah Ini adalah Istirham Kemudian Selanjutnya Menampakkan Ketidakmampuan Kelemahan Kedo'ifan Apa Contohnya Contohnya Dalam Al-Quran Karim Disebutkan Jadi ini Kata-kata Daripada Nabiullah Siapa Nabiullah Zakaria Itu Berkata Nabi Zakaria Ini Sesungguhnya Aku Wahana Lemah Tulang Dan Uban Sudah Sudah Rata Ataupun Sudah Banyak Di dalam Kepala Atau Rambut Kepalaku Ini ada Menudukan Do'ai Ya Allah Masa Saya Sudah Tua Seperti Ini Bisa Memiliki Anak Atau Putra Maka Kemudian Allah Subhanallah Dengan Kondarnya Diberikanlah Nabiullah Zakaria Putra 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 Di usia Usia yang Sangat Usia yang Kita Sebut Kalau Sekarang Ini Kita Sebut Usia Alansial Dalam Sebuah Riwayat Usianya 86 Dan Dengan Usia Yang lain Itu Artinya Adalah Merupakan Mu'jizat Daripada Nabiullah Yang nama Zakaria Baik Kemudian Selanjutnya Idharul Tahassur Apa itu Tahassur Tahassur Adalah Memperlihatkan Kesedihan Hasrah Hasrah Adalah Menampakkan Kesedihan Misalkan Contohnya Nabi Ketika Sayyidah Maryam Bintu Imran Ibu Daripada Nabiullah Isa Masya Allah Ayah Daripada Sayyidah Maryam Ayah Daripada Sayyidah Maryam Itu Pengen Punya Putra Tapi Kemudian Tidak Memiliki Putra Justru Lahirnya Adalah Seorang Perempuan Yaitu Sayyidah Maryam Yang nanti Menjadi Ibu Daripada Sayyidina Isa Apa Dhamid Akram Disebutkan Contohnya Idharul Tahassur dia itu kok memiliki putra perempuan, memiliki anak perempuan. Padahal saya itu pengennya laki-laki. Dikatakan, perempuan berbeda dengan laki-laki. Dan aku namai dia dengan Maryam. Dan aku memintakan perlindungan penjagaan untuk Maryam. Dan juga zuriyahnya, menarik syaitan dirajim daripada syaitan. Ini menunjukkan kesedihan. Tapi Allah SWT menghiburnya. Bahwasannya anak perempuanmu ini akan menjadi salah satu perempuan terbaik sepanjang masa. Sayyidah Maryam. Kemudian didaktirkan oleh Allah SWT. Memiliki putra tanpa memiliki suami. Yaitu adalah memiliki putra nama-nama Nabi Allah, Isa AS. Ini diharpah hasur. At-taubik. At-taubik itu adalah menjerakan. Menjerakan atau menghinakan. Atau misalkan menjelek-jelekkan. Itu namanya adalah at-taubik. Misalkan kalau kita menasihati orang di depan orang banyak. Menasihati orang di depan orang banyak. Kesalahannya dibongkar di depan orang banyak. Itu namanya at-taubik. Menjerakan, menghinakan, atau menjelek-jelekkan. At-taubik. Contohnya, misalkan contohnya, ada orang yang kita lihat meninggalkan sholat. Orang-orang Muslim meninggalkan sholat. Kemudian kita katakan kepada dia, As-sholatu wajibun ala kulli muslimin wa muslimati. Sholat itu wajib bagi Muslim dan muslimah. Padahal yang dikasih tahu, same itu juga sudah tahu. Kuasanya itu adalah wajib sholat. Tapi di sini adalah untuk taubik. Ini adalah menjerakan. Biar itu sholat. Biar tidak kemudian mengulangi lagi, meninggalkan sholat. Kemudian selanjutnya, fakhar. Fakhar adalah membanggakan, membanggakan diri. Misalkan contohnya, Rasulullah SAW bersabda, Itu adalah fakhar. Contoh daripada fakhar. Membanggakan. Membanggakan dalam artian di sini adalah secara makna bahasa. Tapi tidak ada kata, sifat buruk daripada Rasulullah SAW, tidak ada. Sering Rasulullah SAW mengatakan dengan kata-kata fakhar, seolah-olah itu fakhar, membanggakan. Tapi itu sebenarnya mengajari kepada kita untuk tahadus bin ni'amah. Ana sayyidu wa di'adama wa la fakhro. Saya adalah sayyid atau tuannya anak-anak Adam. Dan saya tidak berbangga diri. Dan banyak yang menjelaskan tentang kutama Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak dalam rangka membanggakan terhadap diri sendiri. Rasulullah, tapi itu adalah memberikan informasi kepada orang yang mendengarkan bahwasannya memang beliau adalah orang yang patut untuk dibanggakan. Kemudian madah, artinya memuji. Memuji misalkan dalam kosidah-kosidah yang biasa kita baca di dalam maulid. Misalkan di bulan maulid, robbil awal banyak maulid. Atau di beberapa tempat. Anta syamsun, antabadrun. Antanurun faukonuri. Itu namanya adalah madah. Ada tahdhir. Tahdhir adalah memperingatkan, memberikan perhatian. Contohnya, Jadi, sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Barang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah tawalat. Ini dalam hadis Rasulullah SAW. Ini adalah contoh isnat khabari yang digunakan tidak sesuai dengan asalnya, dengan faedah tahdhir. Adrubul khabar. Selanjutnya, Adrubul khabar. Adrubul khabar. Pembagian khabar ada ibtidai, ada tolabi, ada inkari. Di dalam adzim yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Ibtidai artinya adalah orang yang diajak bicara atau mukhotob, itu adalah orang yang polos. Orang yang lugu. Tidak tahu informasi. Maka tidak perlu menggunakan tawqid. Kemudian yang kedua, tolabi. Tolabian. Ini adalah bagus apabila menggunakan tawqid. Sebab mukhotob atau samik yang diajak bicara, yang mendengar, itu ada keraguan. Yang ketiga, itu adalah inkari. Khabar yang inkari. Itu apabila orang yang mendengar ataupun mukhotob yang diajak bicara, itu menunjukkan pengingkaran. Atau ketidakpercayaan. Maka pada saat ini wajib menggunakan yang namanya tawqid. Tawqidnya menggunakan berapa? Bisa menggunakan dua, tiga, empat, dan seterusnya. Sesuai dengan kadar penolakan atau keingkaran daripada samik ataupun mukhotob. Ini adalah isnat al-qabari. Sekian, teman-teman, hadirin partisipan yang dimilakan Allah SWT. Untuk sesi pertama, kita break sampai demikian. Mungkin sebelum kita break, ada pertanyaan. Lima menit, boleh? Untuk pertanyaan di sesi pertama ini. Apabila ada yang mau ditanyakan. Baik, tidak ada pertanyaan. Sudah jelas. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja, Tad, menanyakan tentang perbedaan antara tolabi dan ingkari. Penggunaan tawqidnya seperti apa, Tad? Penggunaan tawqidnya seperti apa? Tolabi sama ingkari. Penggunaan tawqidnya adalah normal. Jadi menggunakan adat-adat tawqid. Ada tawqid, nanti disebutkan di dalam logoman, disebutkan ada delapan. Kalau tidak salah, ada delapan. Nanti akan ada slide-nya juga. Di sesi selanjutnya, nanti akan disamakan. Tapi tidak apa-apa, saya tampilkan sekarang biar tidak penasaran. Baik. Tad. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terus kemudian bagaimana cara penggunaannya? Penggunaannya adalah secara penggunaan normal. Nanti bisa menggunakan... Iya, kelihatan ya? Udah kelihatan? Ada watu nida. Kemudian ada taukit. Udah kelihatan ya? Nanti di slide selanjutnya dijelaskan taukit. Taukitnya menggunakan apa saja? Ada watu taukit. Ada yang menggunakan inna. Ada yang menggunakan yang namanya... Ada yang menggunakan kosam. Ini adalah yang menjadi ada taukit. Ataupun alat yang digunakan untuk mentaukit. Ada kalanya taukitnya untuk nafi. Karena tadi kita bahas, dan kita disinggung, dan kita disusikan, kebar itu ada mungkin benarnya, ada mungkin salahnya. Kalau misalkan benar, maksudnya itu adalah tidak ada. Alias nafi. Kalau tidak benar, nafi. Kalau misalkan benar adalah isbat. Nah, ini menggunakan ini. Ada in, ada kan, ada lam, yuhud, ada bazaidah, ada kosam. Kalau misalkan yang untuk isbat, ada kosam, ada kot, ada inna, ada lam ibtida, ada non-taukit, sakila atau mikrofifah, ada jumlah ismiah. Ini adalah untuk mentaukit. Bagaimana cara penggunaannya? Normal. Kalau misalkan yang taukit tolabi, tolabi itu adalah satu saja sudah cukup untuk taukitnya. Tapi kalau ingkar, itu lebih daripada satu. Dua, tiga, alias bisa digabung berarti. Jadi ada kosam plus kot. Atau tambah inna lagi. Atau tambah lagi lam. Atau tambah non-taukit. Jumlah ismiah, dan seterusnya. Ini adalah sesuai dengan kanda daripada keingkaran, daripada mukhotob ataupun same. Jadi tidak ada cara khusus di dalam mentaukiti. Iblis menggunakan adat-adataukit, sesuai dengan peraturannya, di dalam ilmu nahu. Kot itu hanya bisa masuk dalam fiil mubarak dan juga fiil madhi. Kasam itu masuk di dalam isim. Inna itu masuk ke dalam jumlah, tuntunan jumlah ismiah. Atau disemua menawasi lam ibtida itu masuk ke dalam fiil mubarak saja. Dan taukit itu masuk ke dalam fiil madhi dan juga fiil mubarak. Jumlah ismiah tentu susun daripada mukhotadakobar. Itu adalah penggunaannya. Perbedaannya secara penggunaan sama. Hanya kadar penekanannya tentu yang ingkari lebih banyak, lebih besar. Lebih daripada dua ke atas. Kalau yang tau lebih, cukup satu sudah bagus. Baik. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi? Yang lain? Semoga tidak menjawab. Saya kembalikan lagi kepada penanyaan. Nggak ada pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini? Tidak ada ya? Baik. Kita tutup untuk sesi pertama. Baik. Satu, ya. Saya sudah tanya di chat tadi. Oh, mohon maaf. Mohon maaf, belum mengecek untuk chatnya. Cuma mau tahu lebih jelasnya, apakah ilmu balaga itu bisa dikatakan ilmu semantik pragmatik? Ataukah khusus ilmu ma'ani saja yang dikatakan pragmatik? Atau memang bahasa itu? Makasih, Sya. Baik. Baik. Ilmu semantik pragmatik, dikatakan ilmu balaga termasuk pragmatik, semantik pragmatik, atau bukan. Jadi sebenarnya balaga itu sering berkelindan dengan namanya ilmu mantik. Nah, mantik ini yang membahas tentang semantik tadi. Mantik itu ilmu logika. Jadi biasanya balaga ini bergandengan dengan ilmu mantik ini. Makanya biasanya diajarkan balaga itu berilingan dengan ilmu mantik, ilmu logika. Logika dalam Islam. Itu ada ilmunya. Nah, nanti mungkin di next pertemuan, di daurah selanjutnya, mungkin kita akan bahas itu untuk ilmu mantik. Saya sudah buat slide-nya itu. Kalau misalnya nanti ada kesempatan, sudah buat skemanya juga. Insya Allah sangat membantu. Baik. Apakah semantik pragmatik? Kalau dikatakan semantik pragmatik, ya tidak 100%. Saya pikir. Karena di dalam ilmu ma'ani, khususnya, dalam ilmu balaga khususnya ilmu ma'ani, ini yang dibahas adalah maknanya. Makna dengan artian penggunaan, pembuangan. Jadi tadi di awal sudah kita singgung, namanya ilmu ma'ani ini mirip dengan ilmu nahu. Mirip dengan ilmu nahu. Jadi lebih cenderungnya kepada ilmu nahu, gramatika. Lebih ke gramatika. Kalau misalnya kita mirip-miripkan, itu lebih ke gramatika daripada ke semantik pragmatik. Itu menurut pendapat pribadi saya. Mungkin juga benar, atau mungkin keliru. Saya kembalikan kepada Syail. Atau mungkin dari teman-teman yang memiliki pendapat, silahkan disampaikan. Karena ini jangkauannya banyak. Ini bahasan linguistik. Nanti saya, kalau ada waktu, nanti saya tampilkan slide tentang semantik. Cakrawala semantik. Saya sudah punya slide-nya, Cakrawala semantik. Kalau ada waktu sisa, mungkin saya bisa tampilkan. Sebenarnya, Ustaz, kenapa saya berpikir bahwa dia semantik pragmatik? Karena berbicara tentang belaga, seperti tadi yang dijelaskan, bahwa bagaimana teknik menyampaikan. Jadi makna yang muncul itu terfokus kepada pembicaranya. Itu salah satunya, Ustaz. Jadi kemudian dia juga masuk semantik, karena itu tadi, berbicara tentang linguistik. Karena semantik kan di linguistik. Sementara makna yang terkait dari fokus pembicara, itu berarti pragmatik. Makanya saya katakan, ini gabungan antara semantik dengan pragmatik. Menurut saya, Ustaz. Terima kasih informasinya, Ibu. Terima kasih banyak informasinya. Ini ilmu bagi saya. Tadi jawaban saya, tidak sepenuhnya ilmu balagah itu dikatakan sebagai semantik pragmatik. Tapi memang ada unsur-unsur itu. Baik, terpakat. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Cukup ya? Kita cukupkan pada sesi pertama ini. Kita akhirnya bersama dengan baca Alhamdulillah. Kita lanjut di jam 10.00. Kita lanjut untuk sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.